Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sejumlah daerah di Indonesia harus menghadapi resiko bencana. Akibat cuaca buruk yang melanda, ekstrimnya kondisi cuaca membuat masyarakat harus melaksanakan ibadah Ramadan di tempat pengusian. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG memperkirakan Pulau Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Pulau Nusa Tenggara akan terdampak kondisi cuaca ekstrim. Kondisi cuaca ekstrim diperkirakan berlangsung hingga penghujung bulan Maret. Ada bibit siklon. Itu di Samudera India ya. Ada tiga bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi. Jadi ini secara langsung gelombang tinggi. Secara tidak langsung membentukan awan-awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim. Kondisi cuaca yang tak menentu membuat beberapa daerah terdampak bencana. Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak diterjang banjir. Data BPBD Kabupaten Kudus mengungkap total 3.700 warga mengungsi. Terdiri dari 2.750 warga Kabupaten Kudus dan 950 warga lain berasal dari Kabupaten Demak. Udah lima hari ini. Ketiga anaknya berapa Pak? Ketinggalan hari kemarin di dalam rumah ya 20 sendi. Sampai sekarang ya. Sampai di luar? Di luar di satu meter mungkin ada. Ini kok tetap-tetap di rumah kenapa Pak? Ya karena ini mendaki rumah, satu-satunya itu memelihara di dalam kambing. Tidak bisa ditinggalkan gitu. Banjir bandang yang melanda desa Wangandoso kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan pada 13 Maret 2024 misalnya. Membuat satu orang anak perempuan meninggal dunia dan puluhan rumah warga rusak. Itu airnya dari sungai apa? Dari pabrik. Dari pabrik. Dari pabrik? Dari bendungan pabrik. Ini baru pertama terjadi apa udah pernah? Oh baru ini ya. Banjir dan longsor melanda ke Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 7 Maret 2024. Becara tersebut merunggut nyawa lebih dari 20 orang warga setempat. Kabupaten yang meninggal di Pesisir Selatan berjumlah 24 orang dan sudah terindifikasi dan dalam pencarian berjumlah 5 orang. Dan dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan, tanggap darurat dari tanggal 8 sampai dengan 21 Maret 2024. Warga terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian karena rumah mereka sudah tidak mungkin lagi ditinggali. Sekarang berkondisi rumah, udah tangga semua, gak bisa dipakai lagi. Ada barang-barang yang bisa selamatkan, Bu? Ada yang barang yang bisa selamatkan, itu yang di dalam, itu yang di dalam, abis semua. Gak ada lagi yang tinggal satu pun. Sekarang tinggal di mana, Bu? Sekarang tinggal pakai Pesko. Pakai Pesko ya? Iya. Disediakan? Disediakan sama Pak Caman. Pak Caman sini ya. Untuk kebutuhan makanan, seperti apa di sini? Kebutuhan makanan, super mie yang dikasihnya orang itu, beras, nasi, telur, minyak, itu yang dikasih gula, itu yang dikasih. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, memastikan, pemerintah akan memperbaiki fasilitas umum yang terdampak bencana. Nanti di teping-teping sungai tadi sudah kita putusin untuk disipar, dua minggu akan selesai. Paling lambat dua minggu akan selesai. Kemudian pembersihan, dan saya berhenti yang terakhir, dalam pesan dibuang di situ, didam di situ. Daerah disposal bukan dibuang, disposal kan di situ. Mereka izinkan panjir, itu memang daerah rumijan. Itu memang dikejakan, kita bisa pakai itu. Saya minta, ini lebih dari seminggu. Salah satu pemicu bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, selain coca ekstrim, adalah alih fungsi lahan dan maraknya pembalakan liar. Jaringan pemantau independen kehutanan sumbar mengungkap hal tersebut. JPIK Sumber memperkirakan, 20 hingga 30 persen hutan telah beralih fungsi. Bencana akibat perilaku alam memang tak dapat diprediksi dengan pasti. Ketidakpastian atas datangnya bencana membuat mitigasi menjadi kesadaran penting bagi seluruh masyarakat agar dampak bencana dapat diminimalisasi. Tak semua bencana terjadi akibat fenomena alam. Sebagian lain disebabkan perilaku tak bijak dalam mengelola alam dan lingkungan. Pembalakan liar, perubahan fungsi hutan menjadi hal penting yang harus dikendalikan agar masyarakat tak menjadi korban akibat bencana yang sebenarnya dapat dihindari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.